oke guys balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys gue akan balik lagi ke NCT DREAM cuma ini request dari teman-teman yang judulnya Countdown 321 nih guys ini gue dapet yang color coded, teman-teman juga ngasihnya yang link yang ini guys ya jadi gue akan react aja guys, ini makin seru aja untuk dibahas NCT DREAM sound-soundnya, vokal-vokal mereka tuh makin nyandu aja gue denger gak tau gue kenapa, tapi emang gak tau nge-blend aja sama musiknya guys jadi mereka dapet produsernya oke banget guys tau gue kan ada Moonshine, ada Kenzie, ada Adrian McKinnon itu yang gila-gila menurut gue, the best producer sih guys oke guys sebelum kita mulai, kita indah dulu guys, cepet oke guys, kita langsung aja guys ya, tanpa bas-basi soundnya seperti apa kita langsung ya, cekidot guys, cepet oh, lebih horror nih soundnya oke dia, ini gue gak tau produsernya siapa guys ya tapi gue udah mulai dapet karakternya guys, dia seneng banget dia pake kayak synth cuman yang bener-bener tuh, release-nya tuh bener-bener dimatiin decay-nya attack-nya juga sedikit-sedikit di lamain di, jadi ngelak, ngelak gitu guys ini mulai ke bentuk karakternya guys jeno lu gimana nganaksir sih guys maksudnya rap-nya tuh bener-bener nyandu guys ini gue gak lebay guys tapi emang sebegitu enak ya guys maksudnya, laval-nya, kalian perhatiin semua deh artikulasinya itu the best wow beatnya dong gue suka juga beat-beat yang kayak begini guys beat-beat yang agresif terus clap-nya tuh bener-bener dipake yang stereo guys jadi kedengeran dari kiri sama kanan soalnya ada beberapa yang diproduce, itu yang clap-nya ya itu selera sih jatuhnya tapi gue lebih suka yang clap yang stereo dibanding yang mono, yang cuma di tengah doang guys lanjut lagi guys, cepet lah hmm, sub-bass-nya bener nih guys ini gue udah sering banget ngomong kalau lu dengerin NCT, apapun keluarganya guys U, 127, Dream, Wavy kalian harus pake headphone guys atau gue pake speaker yang flat guys mereka jual disitu masalahnya oke, dynamic bass-nya hilang-hilang masuk gitu ya iya kan ini Jisung guys ini Jisung ini makin lama lah makin nyandu guys Jisung, Jeno Wah Hei-chan semua sih guys udah guys, mau ngomong apa lagi oh nice beat nice beat gila emotnya Conlo sama Hei-chan tuh emang gila sih guys untuk di part-part ML Bridge mereka juga tim-tim vocal director ngasih part-part mereka di part yang tepat guys ini juga dimasukin pas di part Conlo guys disini ada kayak arpeggio ya wuhuhuhuhui the bass tuh lebar pak wah lah dong bass-nya tuh ya scene bass-nya boeeeeeen asik ya Density Dream guys ini vokalnya antara Renjun, Hei-chan, Jamin, sama Conlo untuk part-part yang kayak begini emang gila sih guys Reno, Jisung, Mark gw suka pas part yang rada-rada swag gitu gw nggak ngerti guys itu balik lagi ke selera tapi kalo gw lebih ke arah saranya guys wow kan wow lihat dong guys, rapi banget guys rapi banget wuhuhuhh lu ngeri ga sih lu denger musik kayak gini Jisung kan kalian denger suara Jisung guys cut through banget Eh, gue gila ya. Oke, vocal chop. Wah gila, ini dapet pelajaran banyak sih gue guys. Dalam produce hal-hal yang berbau-bau yang kayak EDM K-pop gini guys. Karena mereka K-pop EDM itu punya ciri sendiri guys. Beda sama Western gitu guys. Maksudnya EDM-nya kan beda. Beda color guys. Gitu loh guys. Oke, dia nambah dark. Dia masukin lagi yang kayak gue bilang ASDR gitu guys ya. Yang suaranya lebih ghost-ghost gimana gitu. Disini. Poong, poong, poong gitu ya. Jisung kan kalau nge-rap Mark. Asik ya. Kalau Mark nge-rap juga ngeri guys. Gila juara sih mereka. Uh. Aduh chord-nya. Ini mereka tau ya guys ya. Maksudnya karakter vocal mereka tuh cocok di part yang ini. Gue udah bilang tadi guys. Sebelumnya guys. Tapi emang secandu gini guys. Nih di partnya Hei-chan pas masuk nih guys. Chord progression-nya guys. Daaaang. Kayak 4-3. 6. 5 minor. Barang ke-gap. Wah, nice ya. Liat tuh. Blend banget nih Hei-chan, Conlo. Rapi banget nih. Tuh. Liat nih guys. Exciting-nya NCT mulai kebaca lagi nih guys. Mereka selalu pake Transpose minus 12 guys. Untuk nambelin vokal-vokal tuh yang lebih rendah. Wow. Yang suaranya segini guys. Nih pas masuk part yang mereka unis. Nih disini nih. Hmm. Wow. Gila eh. Gokil guys. Ad-lips mulai. Apa itu? Gila. Out of the box guys. Gue harus ulang sekali lagi nih guys. Ini cuma... Duk-duk-duk-duk. Wah, gogir. Ngeri-ngeri. Ngeri ini guys. Renjun. Manis banget. Oh, nice. Renjun. Guys, ini gue mau kalirifikasi guys. Ini terlepas muka mereka guys. Kalo kalian merem guys. Kalian bisa nikmatin sebenernya guys. Ini guys ya. Jadi gue bener-bener gue gak bahas fisik disini guys. Gue lebih bahas ke musical. Musicalnya mereka guys. Mereka jalan banget. Dinamika. Dia punya nyanyi. Terus tune-nya itu... Aduh, gimana gue jelasin nih. Tapi kalian denger pas di part Renju nih guys. Wah, sweet banget ya. Chordnya juga gila sih desainnya. Chord yang sama ya. 4, 3, 6, 5 minor tadi tuh. Ada perintilan gini. Artegio lagi masuk disini guys. Wah, conlo. Wah, gila nih tiga orang ini. Wah, harmoni pecah. Wah, Hei-chan. Wah, nice. Taemin. Wah. Gila, Taemin gokil. Eh, Taemin. Apa? Jaemin. Taemin mas shiny guys ya. Jaemin pas dia rap nih guys. Wow, pow. Gila, clear banget ya. Clear banget rapnya guys. Masuk mark lagi. Gila, dinamiknya pas dia ngomong. Cik, cik, cik. Gila. Batnya ngikutin nih guys. Oh, brush action ada ya. Pow. Wah, Geno. Waduh, kill. Keren. Asli itu guys. Gila, bahaya banget. Oh, nice. Dinamika kicknya juga guys. Cik, cik. Oh, tuh. Siapa yang bertrek di belakang tuh guys. Gitu, gue gak ngerti deh guys. Tapi gila tuh nuansanya. Gue kayak gak denger. Tapi tuh kayak membawa mood lain nih guys. Disini. Wow, tuh. Boy set. Itu Hei Chan, Con Lo. Antara mereka lah ya. Ren Jun tuh juga bisa tuh. Ji Sung. Gokil ya. Wah, gila teman-teman. Waduh, gue pause guys. Gila teman-teman NCT Zen tuh emang. Gue tau sih mereka bisa nge-fans banget sama NCT. Memang musiknya tuh kompleks guys. Tapi masih bisa dinikmatin. Terutama ya. Gue gak bahas fisik sekali guys. Kalau misalkan. Kalian merem. Dengar vokal-vokal mereka. Itu gila. Kualitas itu emang. Ibarat gambar tuh. Udah 4K guys. Aduh guys. Thank you guys. Sudah rekomendasi. Rekomendasi NCT Dream. Yang countdown. Yang 3, 2, 1. Itu gue. Gue jujur enjoy banget. Dengan aransemen mereka. Dia punya vokal. Composingnya. Itu semuanya keren guys. Mantep banget. Dinamika dia punya beat. Ada kadang-kadang berhenti. Cuman sub bass doang. Itu. Dinamika frekuensi juga. Kita bisa nikmatin. Bukan hanya dinamika. Ini ya. Lagu. Aransemen semua. Bisa kita nikmatin guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Share dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek yang banyak. Oke guys. Chaplau. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek.